4 sandera Israel yang ditahan Hamas dilaporkan telah dibebaskan dalam penyerbuan di area Nusirat dan mereka adalah Noa Argamani, Almok Meirjan, Andrei Kozlov, dan Shlomiziv. Namun, aksi yang dilakukan pada Sabtu, 8 Juni 2024, ini menyebabkan ratusan warga Palestina menjadi korban jiwa. Dikutip dari BBC Internasional, pasukan Israel yang didukung serangan udara bertempur dengan Hamas di area Nusirat, tempat disebut IDF sebagai misi yang kompleks dan berisiko tinggi. Pejabat Palestina menegaskan ratusan orang telah terbunuh dalam operasi tersebut dan dua rumah sakit di Gaza, RS Al-Aqsa dan RS Al-Ada, mengatakan terhitung ada 70 jasad yang mereka. Kantor media pemerintahan Hamas mengungkapkan, setidaknya 210 orang telah terbunuh pada serangan Israel di sekitar kem pengungsi Nusirat, sementara juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan pihaknya menghitung korban tewas lebih sedikit dari 100 orang. Gambar dari area tersebut memperlihatkan bombardir yang intens dan pihak rumah sakit mengatakan mereka kesulitan dengan korban tewas. Hagari mengatakan, penyelamatan sandera Israel itu berdasarkan intelijen yang tepat, dan sandera diselamatkan dari dua gedung terpisah di Nusirat. Ia mengatakan, pasukan Israel ditembaki saat operasi dan salah satu petugas pasukan khusus terluka saat akan menyelamatkan sandera di Gaza lalu tewas di rumah sakit. IDF mengungkapkan, semua sandera yang dibebaskan dalam kondisi dengan baik, dan kini mereka telah bertemu dengan keluarganya di pusat medis dekat Tel Aviv. selamat menikmati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.